Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman nanas, juga tanaman jahit yang kita tanam di pot dengan metode wapil jahit. Nah, ternyata dua jenis tanaman ini mampu hidup, tumbuh, dan berkembang, saling berdampingan atau tumpang sari, yang mana untuk awal tanam adalah pohon nanas. Langsung kita kasih metode wapil jahit, terus kita titipin tanaman jahit merah, satu pohon sekarang sudah menjadi enam. Tiga, tiga, enam, ini ada yang kecil juga. Hal ini sangat mengembirakan bahwa ternyata kedua jenis tanaman ini mampu hidup berdampingan berbagi nutrisi makanan. Mudah-mudahan tanaman ini mampu ke depannya untuk berbuah dan berumbi. Yang jelas, akar tanaman, baik nanas maupun jahit merah ini, mampu menghisap nutrisi makanan yang dibotol, pupuk organik jahit. Sedangkan media yang dipakai adalah media tanah serta pakaran sampah. Mudah-mudahan kreasi dan inovasi kita dengan memanfaatkan botol bekas bisa bermanfaat buat diri kita, juga buat orang lain. Mohon maaf apabila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.